Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-277 hingga Minggu 27 November 2022 sejak dimulai pada 24 Februari 2022. Konflik ini berlanjut dengan gemburan rudal di kota Dnipro, Ukraina, hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin harga minyak lintas laut Rusia dibatasi. Berikut rangkumannya. Kota Dnipro, Ukraina menjadi sasaran rudal yang ditembakkan oleh Rusia pada Minggu 27 November 2022. Menurut Gubernur Dnipro, total ada lima serangan dari berbagai peluncur roket dan artileri berat milik Rusia. Atas serangan ini, beberapa rumah dan bangunan lainnya mengalami kerustakan. Namun begitu tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Hujan salju lebat terjadi di Kyiv, Ukraina mulai Minggu 27 November 2022. Turunnya hujan salju ini membuat kondisi kota tersebut semakin suram lantaran suhu terus mengalami penurunan. Di sisi lain, jutaan orang yang tinggal di dalam dan sekitar ibu kota Ukraina tersebut juga tak bisa berbuat banyak. Lantaran pasokan listrik dan pemanas mengalami kekurangan. Sejumlah wilayah di Ukraina hingga kini memang masih melakukan pemadaman listrik. Usai pembangkit listrik milik mereka terkena rudal Rusia. Rusia dikabarkan sedang mengalami penipisan pasokan suhu. Atas hal ini, pasukan Rusia terpaksa memakai hulu ledak nuklir dari rudal jelajah tua untuk ditembakkan ke sasaran di Ukraina. Rudal jelajah yang dimaksud yakni AS-15 Gen. Rudal tersebut dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin harga minyak lintas laut Rusia dibatasi antara 30 hingga 40 dolar AS. Amerika Serikat atau setara 470 ribu rupiah hingga 62 ribu rupiah per barel. Angka pembatasan itu lebih rendah dari yang diinginkan negara G7, yakni sebesar 65 hingga 70 dolar AS atau setara 1.021.000 rupiah hingga 1.099.000 rupiah per barel. Permintaan ini disampaikan lantaran Zelensky, merasa sanksi yang digelontorkan sebelumnya tak cukup efektif untuk Rusia. adalah legislatif yang telah diper�� dari received kemampus perse building, dan mempunik Using TNI commodore kemampus, dia tersebut ber Yani seahva, Bun kedua un essence Happy Tool adalah akan ada di Fußball시간an untuk kemampus District dari eksperilik perse Herrn gleichen Tersebut dekṣang Datta, Terima kasih telah menonton!